Donnie, Donnie permisi Don saya mau nagi uang yang kamu pinjam waktu itu Donnie keluar dong apa? berani lu nagi hutang ke rumah gua? mau bikin gua malu ya? kalau gitu cara lu, mending kita gelut aja lah sekarang disini punya nyaling gak lu sama gua? ayo kita gelut takut banget sih hutangnya gak dibayar kan gua bilang gua gak bakalan kabur kalau ada juga pasti gua bayar hutangnya loh kok jadi kamu yang marah-marah sih Donnie? iya deh maaf ya Don, maaf udah mending lu cap ah istirahat dulu ah cape juga habis bongkar muat kardus makanan tadi aduh mau beli makan males banget ya ntar yang ada si Umar nyariin saya lagi yaudahlah sate aja dulu sambil mainin HP kayaknya seru juga nih wah si Rian udah beli mobil lagi aja ya hebat banget sih dia gua gak bisa kayak gini terus nih gua harus bisa lebih dari dia tapi gimana caranya ya? gua aja cuma kerja di toko minimarket begini yah walaupun gaji yang diterima dari hasil gua bekerja di minimarket ini lumayan cukup tapi tetep aja kapan kayaknya kalau terus-terusan begini ya? aduh ini siapa ya yang WA guys jangan lupa dateng ya besok sore di acara reunian SMA saya harap kita bisa menjaga silaturahmi kita terus-menerus walaupun udah gak di dunia sekolah lagi sehat-sehat ya kalian semua bukan gua lupa besok ada acara reuni angkatan gimana ya? kalau gua gak dateng kesana ntar gua gak bisa ketemu sama temen-temen lama gua kangen juga sih tapi ah liat aja dah besok gimana duh kok gua ngerasa minder gini ya? temen-temen gua yang lain semuanya pada sukses tuh terus nanti kalau gua ditanya gua masih gini-gini aja gua jawab apa ya? Donny lu Donny kan? eh lu 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 kan? ah beda banget sih lu sekarang lu lu juga beda banget sekarang Donny tambah ganteng hehehe kerja dimana sekarang? sekarang gua kerja di motor siapa sih ini? masih zaman ya sekarang motor kayak begini ini dia nih bos kita yang kayak raya hehehe yan sini yan eh Donny apa kabar lu Don? baik Rian keren lu ya sekarang udah sukses ya biasalah hasil kerja keras oh iya naik apa lu kesini? udah-udah ngobrolnya nanti aja ya sekarang ayo kita gabung ke anak-anak yang lain dulu yuk habis itu kita mulai acaranya yaudah ayo deh ayo Donny iya-iya duluan ya gua mau ke toilet dulu nih bentar iya Don yaudah ayo yan kalau gini sih mending gua cabut aja lah daripada bikin malu diri gua sendiri aduh minder banget gua nih temen-temen yang lain udah pada kaya sukses semua adah gimana caranya biar gua keliatannya sukses ya dan kaya biar gak dipandang hina gitu hmm oh iya kan gua punya gaji ya kenapa gua gak coba pinjam aja uang kemana gitu nah nanti pas gajian kan bisa gua cicil bayarnya wah bener banget nih sekarang tinggal kita cari aja orang yang mau pinjemin gua duit masa iya sih gak percaya sama gua kan gua punya gaji denger-dengar juga nih tetangga gua tuh pak budi tukang pinjemin uang wah gua pinjam aja uang ke dia ya wah gua ke rumahnya lah sekarang nah ini uangnya Doni 30 juta berarti bulan besok kamu kembalikan ya ke saya gak usah pake bunga-bunga kalau sama saya yang penting bayarnya tepat waktu iya pak budi gak percayaan banget sih sama saya tenang aja saya gak bakalan kabur kan saya tetanggaan sama pak budi masa iya mau yang aneh-aneh sih tenang aja ya justru kamu tetanggaan sama saya makanya saya kasih kalau gak mah mana berani saya pinjemin uang 30 juta ke kamu udah tenang aja ya pak budi saya permisi dulu pak budi makasih ya pokoknya nanti jangka waktu sebulan saya kembalikan kok oke nah itu mobilnya ada pasti orangnya juga ada nih ngomongnya ngomongnya satu bulan langsung diganti 30 juta ini 3 bulan hampir 3 bulan belum dipulangi uangnya gimana tuh si Donnie saya samperin aja deh Donnie 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 permisi Don saya mau nagi uang yang kamu pinjam waktu itu Donnie keluar dong apa berani lu nagi utang ke rumah gua mau bikin gua malu ya kalau gitu cara lu mending kita gelut aja lah sekarang disini punya nyaling gak lu sama gua ayo kita gelut takut banget sih utangnya kagak dibayar kan gua bilang gua gak bakalan kabur kalau ada juga pasti gua bayar utangnya loh kok jadi kamu yang marah-marah sih Donnie iya deh maaf ya Don maaf udah mending lu cabut sana daripada gua sikat lu iya Don iya Don maaf ya Don maaf ternyata strategi gua berhasil juga ya pokoknya setiap ada orang yang nagi hutang ke gua bakalan gua ajak gelut biar mereka pada takut gua masuk lagi deh ke dalam rumah mau lanjut santai-santai gajian udah tapi si Donnie belum bayar utangnya juga ke gua gimana sih ini orang sedangkan gua juga kan lagi butuh uang buat kirim ke mak gua di kampung eh Umar lagi ngapain lu bongong aja nah kebetulan nih sekarang ada dong uang buat bayar utang lu kan gajian udah turun tadi Donnie edah lu takutan banget sih Mar tenang aja ngapa cuma duit 2 juta doang juga gua bayar nanti loh bukannya gitu Don gua juga perlu buat kirim ke mak gua gimana sih lu lu kan janji bulan kemarin kalau lu bakalan pulangin uang gua nanti pas kejian kalau lu gak mau ngerti sama keadaan gua sekarang mending lu gelut sama gua sekarang Mar loh loh kok lu gitu sih Don Donnie ya lu kagak ngerti banget gua bilangin kalau ada gua bayar nanti gak sih gak usah maksa lah kesel banget gua nih iya Don iya Don bikin mood gua jelek aja lu dasar apa gua pinjemin lu duit lagi Don ngapunya utang siapa yang galak siapa kalau gak karena di tempat kerja mah udah gua ributin tuh orang sayangnya aja di tempat kerja gua masih mau kerja disini kalau gua ribut disini yang ada nanti gua dipecat yaudahlah lanjut kerja lagi mudah-mudahan Donnie sadar mau bayar utangnya sama gua aduh maaf maaf ya lu lu gua telat biasa lah macet iya iya gak apa-apa kok Don tenang aja terus gimana nih lu lu jadikan pinjemin gua uang duh maaf nih Don gua gak bisa soalnya uangnya udah gua depositin ke bank jadi gak bisa diambil lagi ya bisa sih diambil tapi nunggu dulu nanti satu tahun lagi ah lu gimana sih kan gua udah kontak lu duluan tapi lu malah kayak gini lah lah kok jadi marah kayak gitu sih Donnie aneh banget sih padahal kan gua gak ngejanjiin dia gua cuma bilang ke dia gua usahain nanti ini malah ngambek bodo amat lah lagian juga gak rugi ini kok kalau dia ngambek ke gua mendingan gua cabut aja ah daripada pusing-pusing mikirin dia gimana ya harapan gua pinjam uang ke si lulu udah gak bisa lagi padahal kan cuma lulu harapan gua satu-satunya buat nutup semua utang-utang gua aduh ngandelin gaji mah kan udah buat gua bayar setoran mobil ini nah sisa gaji paling gua pake buat makan dan keperluan sehari-hari gua pinjam uang ke siapa lagi nih aduh jadi pusing nih gua gua harus cari kerja tambahan kemana ya biar semua kebutuhan gua terpenuhi kira-kira pengajuan kredit iPhone 16 Pro Max gua di ACC gak ya kalau di ACC kan lumayan tuh bisa gua jual HP-nya nanti yaudah besok gua tanyain deh syukur-syukur kan di ACC kreditnya jadi gua gak perlu pusing lagi deh rajin banget ya Bu Ija iya nih Bu Ija rajin loh eh Pak RT Pak Budi dari mana mau kemana nih ini Bu Ija saya habis dari rumahnya Pak Budi habis diskusi masalah si Doni yang punya hutang ke Pak Budi Pak Budi gak berani nagih ke Doni karena tiap kali Pak Budi nagih ke Doni pasti diajak berantem sama si Doni makanya Pak Budi minta saran ke saya udah gitu tadi malem si Umar juga ke rumah saya punya permasalahan yang sama nah ini saya mau ke rumah si Umar Bu Ija oh gitu ya Pak RT wah berarti si Doni ini banyak hutangnya ya dia juga mau ngajuin kredit HP iPhone tapi belum di ACC rencananya mah hari ini mau saya ACC tapi ngedengar dia kayak gitu mendingan gak saya ACC dia Pak daripada nanti ribet urusannya sama dia bener tuh Bu penting jangan soalnya pasti nanti kayak saya ribet dia gak mau bayar hutangnya udah udah sekarang mah kita ambil pelajaran aja jangan kasih pinjem atau hutang apapun ke si Doni ya Pak Budi kita ke rumah si Umar iya Pak RT udah Bu Ija sih sama Pak Budi permasi dulu ya mau ke rumahnya Umar Assalamualaikum aduh untung aja Pak RT kasih tau kalau enggak bisa kena saya yang nombokin nanti kalau si Doni ambil HP di saya selamat pagi Bu Ija yang cantik pagi Doni aduh orangnya dateng lagi saya harus bilang apa nih kepaksa saya ngebohong deh kalau kayak gini gimana Bu saya dateng kesini mau nanyain masalah kredit HP yang iPhone itu Bu aduh maaf ya Doni kredit kamu gak di ACC maaf ya Doni maaf lah kok bisa sih Bu terus gimana jadinya ya gak bisa Doni maaf ya kamu cari kredit di tempat lain aja ya aduh kemana ya gue gak ada cara lain lagi nih gimana caranya gue bisa menutupi semua utang-utang gue sama temen-temen dan tetangga gue gue udah coba cari kerjaan tambahan gak ada yang mau nerima ah jadi pusing gini sih gue niat mau keliatan kaya di depan temen-temen malah jadi kesiksa sendiri kayak gini adahlah gue pulang dulu aja pusing nih kepala gue lama-lama ah gara-gara mikirin hutang jadi pusing gini sih kepala gue migren ini mah aduh sakit banget ya kepala gue ini ah sakit kenapa ya ah loh kenapa ini mata saya kenapa kok gelap gini sih tolong tolongin saya gak bisa ngeliat apa-apa ini saya saya gak mau buta gini tolong eh tolong tolong saya buta gak mau saya gak mau buta ya Allah apakah ini teguranmu atas semua sikap dan perbuatanku tolongin aku tolong ya Allah Donnie lu kenapa Don Mar mata gue Mar gue gak bisa liat tolongin gue Mar kalau gini gimana gue bisa kerja dan mencari kebutuhan tolong Mar ya Allah Pak RT Pak Budi si Donnie buta Pak RT Pak Budi Astagfirullahaladzim jangan-jangan ini azab Allah Donnie karena Allah kamu yang suka ngudang tapi gak mau bayar hehehe ampun Pak RT Donnie gak kusalah Donnie menyesal Donnie janji bakal melunasi semua hutang Donnie sama Umar dan juga hutang Donnie sama Pak Budi biarin mobil Donnie nanti Donnie offer kredit mobilnya buat bayar semua hutang Donnie Donnie gak mau ngutang buat gaya-gayaan lagi Pak RT kamu minta ampun dengan sama Pak RT lah sama Allah tobat kamu gimana sih nah denger ya Pak Budi Umar si Donnie mau bayar tuh katanya berarti udah kelar kan masalahnya yuk kita pulang aja yuk berin aja si Donnie mah biar dia mikir dan merenungi kesalahannya ya bener Pak RT yaudah yuk ah makanya Donnie hidup itu jangan banyak gaya ngapain ngutang cuma buat pengakuan alah cuma biar dianggap kaya aja ujung-ujungnya kamu yang sengsara ya Pak RT Pak Budi ampuni Donnie ya Donnie menyesal Pak kasihan Pak saya belum makan Pak saya buta tolongi saya Pak bu looh susu up 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 Terima kasih.